Oke teman-teman bediler, nah inilah dia kelebihan dan juga kekurangan dari senapan Ghost Warrior Titanium yang perlu kalian ketahui sebelum beli senapan ini Apa aja sih kekurangan dan juga kelebihannya, tonton videonya dari awal sampai habis Oke, Assalamualaikum Wr. Wb, jumpa lagi di channel Distributor Tactical Kali ini kita akan kupas tentang terkait plus minus dari senapan ini Jadi, ini wajib banget menjadi pertimbangan bagi para sobat bediler yang ingin beli senapan Ghost Warrior Titanium Kira-kira kelebihan maupun juga kekurangannya itu apa saja Dan harganya berapa nanti kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis Oke teman-teman, nah kalau kalian lihat senapan model kayak gini ya Mungkin kalau dilihat-lihat ini nggak ada minusnya teman-teman ya Bagus semuanya, pokoknya isinya cuma keistimewaan kelebihannya aja Tapi ya jangan salah juga, senapan itu setiap senapan pasti punya kelebihan kekurangan Plus minus itu pasti ada, tapi lebih banyak yang mana gitu aja Dan kalau kali ini kita akan kupasnya itu senapan Ghost Warrior Titanium Nah, perlu kalian tahu juga senapan ini punya beberapa seris Seris pertama itu yang Ghost Warrior tabung padat Yang kedua, nggak tahu ya urutannya gimana Pokoknya ada yang bulupup juga, ada yang titanium juga Ada yang banyak lah teman-teman Nah, yang salah satunya kita ulas adalah senapan Ghost Warrior Titanium ini Kira-kira kelebihan maupun juga kekurangannya itu apa? Yang pertama mungkin, yang pertama senapan ini itu support long range Jadi bagi teman-teman bediler yang memang suka berburu jarak jauh Unit ini tak rekomikan, karena apa? Panjang larasnya itu panjang Yaitu 70 cm, kalau yang biasanya kan hanya 60 ya Sehingga senapan ini kalau digunakan untuk long range cocok Kalau digunakan untuk jarak akurasi yang jauh itu juga cocok Akurasinya itu sekitar 20 hingga 50 meter ya Seperti itu Lalu untuk tabungnya, dia pakai tabung titanium yang pastinya juga dari segi bahan dia jauh lebih irit Menyebabkan Untuk tabungnya pakai tabung titanium Yang di mana kelebihannya dia juga lebih awet kalau digunakan Irit ya, irit pada anginnya teman-teman Lalu untuk unitnya, dia ini untuk produksi yang terbaru juga sudah support regulator Jadi kalian tidak perlu menambahi atau upgrade sendiri untuk regulatornya Karena untuk produksi ghost warrior titanium yang terbaru itu sudah ada regulatornya ya Seperti itu Jadi ini regulatornya sebagai penyetabil power dari senapannya Kalau senapan biasanya tidak ada regulator itu Powernya naik turun teman-teman Nah kalau senapan ini sudah dipasang regulator pastinya jauh lebih stabil Dan pastinya juga support untuk kompetisi, untuk lomba, untuk bigame itu juga cocok Senapan ini kalau digunakan untuk bigame bisa kalian gunakan untuk berburu biawak Terus juga ular besar ya Mungkin teman-teman terus juga babi ya Kalau mungkin di daerah kalian banyak hama-hama babi yang merusak tanaman Itu bisa dibasmi pakai unit senapan ini Powernya besar, gede ya Cocok untuk bigame, untuk lomba juga cocok Kayak gitu Oke untuk selanjutnya Pengerjaan juga sudah full CNC semua teman-teman Jadi pakai mesin semua full CNC Mungkin hanya perakitannya aja yang pakai tangan ya Tangan manusia atau manual Tapi kalau untuk pengerjaan mulai dari chamber Itu sudah pakai full CNC ya Jadi pastinya rapi dan juga presisi teman-teman Lalu selanjutnya dia juga lebih efisien Karena sudah ada single shoot magazinnya Ya kayak gitu Untuk model juga jauh lebih bervariasi saat ini Karena memang modelnya dia ini Popornya itu pakai bahan ABS Modelnya nggak tahu ini model apa Pakanya bervariasi kayak gitu Bisa maju mundur juga Terus bisa juga di model up down itu juga bisa Lalu selain itu juga sudah ada setelan power Nanti kalian bisa setel sendiri powernya ya Seperti itu Oke untuk mimisnya mungkin kalian nanti bisa gunakan mimis Semacam Samyang, Baraku Damage Atau juga mungkin Super Doom ya Teman-teman kayak gitu Bisa juga untuk pakai mimis Hercules Bisa juga untuk pakai mimis Look Itu juga bisa ya Kayak gitu Kalau untuk minusnya apa mbak? Kok dari tadi kelebihannya aja Oke untuk minusnya mungkin Kalian harus inden dulu kalau mau beli senapan ini Karena stoknya tidak ready dan juga stok Walaupun ready pun juga nggak banyak stoknya Jadi hari Oke teman-teman Nah untuk kekurangan dari senapan ini Mungkin terkait stoknya aja kali ya Untuk stoknya itu dia tidak stok dalam jumlah besar Dan tidak ready Jadi kalian harus inden Kalaupun ready juga stoknya tidak banyak ya Seperti itu Lalu yang selanjutnya mungkin di harganya Harganya itu agak overpriced ya Tapi kalau untuk Ghost Warrior Dengan harga segitu sih masih lumrah teman-teman Jadi harganya itu di budget 6,6 juta rupiah Sudah full set Kalau menurut saya sih lumrah Mungkin ada beberapa orang yang Menganggapnya itu overpriced ya Atau premium ya nggak masalah juga Memang harganya di atas 5 jutaan ya Harganya itu 6,6 juta rupiah Sudah full set teleskop Mungkin ya itu saja Dan bisa dipertimbangkan juga ya Kalian nanti kalau mau beli senapan ini Kira-kira memang cocok Nggak di hati kalian Srek atau tidaknya Apalagi di kantong kalian Itu yang penting Jadi kalau mau beli Harus tonton video ini dulu ya Sebelum menyesal ya teman-teman Kayak gitu Jadi kalau kalian mau beli Ghost Warrior Titanium ini Langsung order saja ke CS kami Bagi yang kebagian Alhamdulillah Bagi yang belum kebagian Ya harus inden dulu Ya seperti itu Oke harganya 6,6 juta Langsung order saja ke CS kami Sekian dulu informasi dari saya Terima kasih Salam satu laras Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax